Halo teman-teman, aku mau bercerita tentang angsa bertelur emas. Pada zaman dahulu hiduplah seorang petani miskin yang mempunyai seekor angsa yang sangat cantik. Petani itu merawat si angsa dengan baik, hingga suatu hari pada saat petani tersebut mendatangi kandang angsa, sang angsa telah menelurkan sebuah telur emas yang berkilauan. Petani tersebut mengambil dan membawa telur emas tersebut ke pasar dan menjualnya. Kejadian yang sama terulang untuk hari-hari berikutnya. Sehingga dalam waktu yang singkat petani tersebut mulai menjadi kaya. Tetapi tidak lama kemudian keserakahan dan ketidaksabaran petani itu terhadap sang angsa muncul. Karena sang angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Sang petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Suatu hari setelah menghitung uangnya sebuah gagasan muncul di kepala petani. Gagasan bahwa dia akan mendapatkan semua telur emas sang angsa sekaligus dengan cara memotong sang angsa. Tetapi ketika gagasan tersebut dilaksanakan tidak ada sebuah telur yang dapat dia temukan dan angsanya yang sangat berharga terlanjur mati dipotong. Jadi teman-teman pesan dari cerita ini adalah Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah tetapi dia serakah dan menginginkan yang lebih banyak lagi Maka dia akan kehilangan semua yang telah dimilikinya Maka bersyukurlah teman-teman dengan segala sesuatu yang kita miliki Sekian cerita saya kali ini Untuk mendapatkan cerita lagi Jangan lupa teman-teman Subscribe, comment, and share Bye-bye